Akhirnya kita semua bersinergi dengan Forkopinda, perusahaan swasta, dan semua unsur masyarakat lainnya. Isolasi di tingkat desa melalui PPKM itu selalu kita berdayakan secara mikro di tingkat RT. Akhirnya kami menjadi yang tercepat di dalam penanganan COVID itu. Maka dari itu di dalam penanganan COVID itu memang perlu adanya kegotong royongan, kekompakan. Karena kalau kita saja tidak dibantu kekompakan dengan semua unsur masyarakat, kita tidak bisa tercapai apa yang kita takdirkan. Saya menilai itu bukanlah prestasi saya, itu semua adalah hasil kerja keras seluruh jajaran kami bersama masyarakat. Dan memang saya sebagai Bupati itu sudah menjadi kewajiban kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saduno di Kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika Kabupaten Kota dalam menyongsong pilkada serentak termasuk pemilihan Bupati dan Makhluk Bupati Kutus periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Kutus, yaitu Bapak Dr. H.M. Hartopo, STMM-MH. Beliau adalah Bupati Kutus periode 2021-2023. Apa kabar Pak Hartopo? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Pak Hartopo lahir di Kutus 10 Agustus 1967, menyelesaikan S1 di Universitas Mahindra Drata dan Pasar. S2 juga di kampus yang sama, kemudian S3 di Universitas Mahindra Drata dan Universitas Mahindra Kutus, sedangkan program dokter di Uni Sula Semarang. Pernah bekerja berkari di Laptorogun Group, kemudian menjadi anggota DPRD Kabupaten Kutus periode 2014-2018. Kemudian menjadi Wakil Bupati, dan terakhir menjadi Bupati Kutus 2021-2023. Nah, supaya lebih lengkap, walaupun singkat, mungkin Pak Hartopo bisa menceritakan perjalanan karirnya sampai saat ini. Silahkan, Pak. Ya, kalau perjalanan karir saya, saya sendiri itu dimulai dari keluarga yang sangat minus, Pak Bambang saya. Jadi kenapa sekolah saya sampai, kok tidak bisa, maksudnya secara ekstafet berurutan, karena saya dulu sekolah sambil bekerja. Itu kita mulai dari SD, Pak Bambang. Jadi sehingga saya sendiri keluar-masuk, keluar-masuk sekolah, dan kalau mulai karir di politik, saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di 2014. Ya. 2014-2019. Ya. Terus, 2018 saya mengunturkan diri untuk dari DPRD karena mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati. Periode 18-2023. di tahun 2019 saya menjadi PLT Bupati sampai April 2021. April 2021 saya diangkat menjadi Bupati sampai 2023, bulan September. ya, baik. Pak Artopo, apa pengalaman atau kesan yang membekas sampai sekarang ketika menjabat menjadi Bupati Kudis? Ya. Ya, menurut diketahui bahwa Bupati itu memerlukan seni, Pak. Ya. Memerlukan seni dalam melayani masyarakat maupun sebagai kepala daerah atau birokrasi. Jadi bagaimana bisa melayani dan merealisasikan harapan masyarakat kudus dengan masyarakat yang beragam tentunya. Tentu ada khas, maksudnya khasan, maksudnya khususan, yang membedakan dengan daerah lain. Saya harus paham betul apa kemauan masyarakat tersebut yang saya terjemahkan dalam program kerja selama saya menjabat Bupati. Dan warisan Kanjeng Sunan Kudus mengenai toleransi ini sangat berkesan bagi saya karena ini modal utama untuk membangun kudus masyarakat dari etnis, Tiongwa, Arab, Jawa, maupun Belanda membaur berdampingan tanpa ada gesekan. Selain itu juga betong royong dengan masyarakat dan sangat kuat membangun daerah Kabupaten Kudus ini, Pak. Baik, selama menjadi Bupati mungkin Bapak punya capaian-capaian atau tunggak-tunggak prestasi yang mungkin menjadi kebanggaan Kabupaten Kudus. Betul. Kita semua tahu, Pak, cerita tentang COVID-19. Bagaimana dasarnya hantaman COVID-19 di semua lini kehidupan? Apalagi Kudus terkenal se-Indonesia menjadi zona gelap yang puncaknya tanggal 12 Juni 2021 dan kasus baru harian bisa mencapai 500 kasus. Dengan angka puncak di tanggal tersebut mencapai 2.342 kasus tentunya. Dengan kematian 34 per hari. Jadi setiap hari itu kita terdengar sirena terus, Pak. Lalu-laluan di Kabupaten Kudus ini setiap jalan. Jadi rasanya sangat mengerikan sekali. Dan semua rumah sakit overload. Sehingga kita selalu untuk membuat ruangan-ruangan baru dan untuk bed-bed baru untuk pasien COVID ini. Jadi kita selalu membuat terutama di rumah sakit umum kita sendiri. Tapi semuanya mengikuti. Cuma memang targetnya yang paling banyak di rumah sakit daerah, rumah sakit umum. Akhirnya kita semua bersinergi dengan Forkopinda, perusahaan swasta, dan semua unsur masyarakat lainnya. Isolasi di tingkat desa melalui PPKM itu selalu kita berdayakan secara mikro di tingkat RT. Akhirnya kami menjadi yang tercepat di dalam penanganan COVID itu, Pak. Maka dari itu di dalam penanganan COVID itu memang perlu adanya kegotong royongan, kekompakan. Karena kalau kita saja tidak dibantu kekompakan dengan semua unsur masyarakat, kita tidak bisa tercapai apa yang kita takdebkan. Selain itu prestasi lain yaitu Adipura, Pak. Adipura, WTP, 10 kali berturut-turut, dan masih banyak yang lain. Saya menilai itu bukanlah prestasi saya, itu semua adalah hasil kerja keras seluruh jajaran kami bersama masyarakat, dan memang saya sebagai Bupati itu sudah menjadi kewajiban kami. Bapak Hartopo, kutus seperti daerah-daerah lain, semua asyarakat Indonesia sudah mempersiapkan pelkada. Ini Bapak sendiri seperti apa? Sebagai mantan Bupati Kutus, apakah sudah menyatakan mau ikut mencalonkan kembali atau masih menunggu? Saya itu basicnya dari orang bakulan, dari orang bakulan, orang bisnis, yang tentunya kita terjun ke dunia politik, itu misalnya bisa dikatakan baru, orang pemula di politik itu. Yang sudah kita rasakan, baik dari anggota DPRD, maupun dari wakil Bupati, PLT, paling banyak dapatan. Wakil Bupati, PLT pernah, berarti Bupati pernah. Jadi itu yang saya rasakan memang saya harus bisa mengatur dan terkait masalah manajemen kerja saya antara saya tidak bisa melepaskan semuanya, apa yang menjadi basic kita sebagai orang bisnis dengan birokrasi. Maka dari itu sampai saat ini saya belum pernah untuk berpikir untuk ke sana, maju lagi. Saya belum pernah berpikir untuk maju lagi karena saya banyak pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya adalah sebagian keluarga saya, terutama anak-anak saya, itu tidak mendukung. Terutama anak-anak yang besar. Jadi bilang, Bapak tidak usah nyaro lagi lah. terlalu sibuk, dinikmati hari tuanya. Kadang-kadang memberikan cara-cara seperti itu. Jadi itu adalah untuk pertimbangan kami, Pak. Tapi kalau istri dipersilahkan saja. Maunya Bapak bagaimana? Silahkan. Tapi saya sendiri sampai saat ini belum bisa untuk menuju ke endingnya. terima kasih. Baik. Baik. Pak Atopo ini sebagai petahana, taruhlah artinya pejabat yang sampai terakhir, artinya walaupun kemudian digandu refisi, selalu di banyak tempat itu selalu diunggulkan dan dianggap mempunyai peluang paling besar. biasanya itu menjadi apa ya, menjadi pertimbangan partai-partai untuk mengajukan calon. Apakah sudah ada partai-partai yang berkomunikasi atau mengajak bahkan mencalonkan Pak Artopo? Ada, Pak. Ada. Kalau komunikasi, sekedar komunikasi ada. Ada yang mengajak juga. Ada yang sekedar untuk menjajakan saja. untuk kita. Tapi karena saya belum tertarik, jadi sementara ini masih pasif saya. Kira-kira momentum apa yang bisa mengubah keputusan Pak Artopo dari pasif dan kemudian menjadi aktif memutuskan bahwa akan nyala? Sementara ini masih banyak pertimbangan Pak. Masih banyak pertimbangan sampai saat ini. Jadi saya belum bisa momentum apa yang nantinya bisa untuk merubah keputusan saya. Tentunya nanti kita nunggu rencana yang terbaik dari Allah. Kalau Allah merencanakan untuk saya yang terbaik, insya Allah nanti ada jalan. Karena siapapun kalau sudah mempunyai rencana yang terbaik untuk umatnya, tidak ada yang bisa menghalangnya. Artinya bahwa kemungkinan akan nyala tetap ada Pak ya? Masih sampai sekarang masih belum sampai sekarang Artinya sampai sekarang belum tapi beberapa waktu yang akan datang kemungkinan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Belum tahu kita. Yuk bisa. Jadi semuanya bisa sebelum mungkin Mbak. Semuanya bisa sebelum mungkin. Makanya tadi saya nanti yang menggerahkan hati kita dan pikiran kita itu siapa nanti. iya oke. Baik. nah sekarang Bapak sebagai petahana ya yang punya pengalaman sudah menurut Bapak masalah-masalah yang belum sempat terselesaikan dan lima tahun mendatang ini akan menjadi tugas atau beban bupati siapapun orangnya itu apa-apa? Ya tentunya banjir. Banjir karena longsor itu sebetulnya menjadi PR kita bersama. Dan ini kita butuh penanganan serius tapi bukan hanya pembeda saja melainkan dari pemerintah pusat harus ambil peran untuk di sini. Karena ini harus diselesaikan lintas kabupaten kebetulan kudus ini ada Jepara Pati juga berwajar diperdampingan jadi kita harus bisa ada komunikasi yang baik di dalam menyelesaikan untuk banjir dan tanah longsor ini. Terus untuk yang berikutnya terkait masalah kemiskinan Pak. Kemiskinan kita ini harus perlu kita angkat lagi supaya bagaimana kita harus target kita harus selalu turun. Kemiskinan juga terkait ini perekonomian. Perekonomian harus kita angkat terus banyak sekali yang tentunya menjadi PR kita karena pada saat saya menjabat menjadi Bupati yang tentunya pada saat itu kita tidak bisa untuk memaksimalkan karena saya diangkat PLT 2019 terus kita menganggarkan semuanya yang tentunya normal seperti biasa dalam penganggaran kita karena belum ada perubahan aturan atau regulasi di tahun 2020 April itu sudah mulai berubah semua anggaran di refocusing untuk penanganan COVID-19 Maka sejak itu 2020 2021 kita tidak bisa berbuat banyak selain kita harus mengikuti apa yang menjadi aturan dari pemerintah pusat kita melaksanakan semuanya dan anggaran-anggaran ikutan punya buat bantuan sosial dan untuk penanganan COVID-19 Kalau masalah banjir dan tanah longsor itu memang seolah-olah tidak terhindarkan karena itu banyak dipengaruhi peristiwa alam tapi kalau soal kemiskinan Kudus itu kan dikenal kawasan bisnis baik mulai yang kecil maupun sampai yang besar yaitu pengaruhnya seperti apa dunia usaha ini dalam membantu mensejahterakan masyarakat Kudus tentunya di Kudus ini terkenal dengan kota Kretek juga kota Bisnis juga maka dari itu target kita salah satunya juga untuk penanganan stunting juga ini menjadi target pemerintah yang harus diatasi untuk ke depan nanti dengan adanya banyak industri di Kabupaten Kudus terutama industri di Kretek ini sangat membantu sekali baik masalah perekonomian maupun infrastruktur karena perlu diketahui bahwa terutama saya katakan jarum ini banyak SMK SMK baik swasta maupun negeri yang ada di Kabupaten Kudus ini ada dibangun dengan jarum yang disitu memang dididik dan terminit dengan baik untuk bagaimana untuk mesejahterakan sekolah terutama di SMK kalau tidak salah ada 16 sekolah yang 2 dari SMK negeri yang 14 dari swasta dan ini sudah terrealisasi dengan baik dan ini dikembangkan terus selain itu masalah bedah rumah bedah rumah ini bukan hanya anggaran dari pemerintah saja tapi swasta pun juga punya andil besar disini jadi setiap tahun itu ada target-target yang tentunya untuk kegiatan sosial-sosial ini selalu dilaksanakan dengan baik dan ini sangat membantu sekali Kudus juga agak menurut saya lebih beruntung daripada dari lain karena bagi hasil cukai itu kan cukup besar belum masalah CSR dan perusahaannya tidak hanya perusahaan pokok tapi macam-macam menurut saya juga percetakan yang sangat besar dulu pernah ada tekstil atau sekarang mulai pabrik-pabrik juga banyak dikutus seperti apa ini perannya Pak? Tentunya CSR tetap jalan selama ini baik untuk infrastruktur atau kegiatan sosial yang lain terus masalah tadi apa yang ditanyakan Pak Bapak? Artinya perusahaan-perusahaan besar yang lain kan juga banyak tidak hanya rokok itu ada perusahaan percetakan juga perusahaan Pura Barutama itu adalah perusahaan percetakan dikutus yang terbesar di Asia Tenggara bisa mencetak uang juga bisa mencetak uang Halo guys sekarang cuma dengan satu jari semua urusan listrik langsung beres res res ini dia PLN Mobile kalau cuma gangguan aja sih gak usah panik tinggal tap menu pengaduan terus petugas PLN-nya langsung datang atau mau isi token pasang listrik baru atau mau ubah daya atau cek hitungan listrik urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile berarti kan kalau banyak ya banyak perusahaan banyak lembaga bisnis perdagangan itu kan nyaris tenaga kerja banyak yang tertampung Pak hingga bisa mengurangi kemiskinan ya gini Pak kalau penyerapan tenaga kerja tuh kalau dikutus di Pak Priwab ini sudah buruh aja itu kira-kira hampir 200 ribu hampir 200 ribu total untuk dikutus ini yang bisa dikatakan umur di atas 17 tahun di UDPT itu ada sekitar 670-an kurang lebih seperti itu jadi penyerapan tenaga kerja yang ada di Papri-Papri ini sangat lumayan banyak bisa dikatakan bisa sampai 20% dari penduduk Kabupaten Kudus maka dari itu masalah pengangguran ini sebetulnya kalau dikutus kalau orangnya itu memang mau personel personelnya itu memang mau kerja itu sebetulnya ada karena dikutus itu masih banyak tempat-tempat kerja yang mencari tenaga kerja itu contoh jarum itu sampai membuat pengumuman Papri Rokok itu mencari tenaga kerja borong contohnya tapi orang sekarang karena mungkin masyarakat ini banyak yang lulus alumnis dari sarjana contohnya dia kadang-kadang ada rasa gengsi juga rasa melu malu jadi dianggap tidak relevan untuk dia kerja seperti itu maka terjadi pengangguran tapi dengan kemajuan teknologi sekarang ini Pak Bamban saya kira tidak ada orang menganggur lagi karena banyak yang bisnis online sekarang market online itu sekarang sangat luar biasa banyak sekali untuk itu terus contoh yang berikutnya terkait DPHCAT tadi yang Pak Bambang katakan DPHCAT ini memang ada pada saat itu sampai 250 miliar dalam satu tahun tapi di dalam peruntukannya penggunaannya itu sangat spesifik karena diatur PMK 206 kalau tidak salah diatur PMK 206 yang peruntukannya ini agak lebih fleksibel yang sekarang ini kalau di era-era COVID kemarin diubah sudah tidak fleksibel sama sekali memang harus diperuntukkan untuk itu sekarang ini kan ada siswa untuk infrastruktur karena ada DES juga yang dipasilitasi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat contohnya dari Kementerian Keuangan yang 250 itu selain untuk yang sudah di dalam pembagian peruntukannya 40% untuk kesehatan kesehatan itu masuk di dalam termasuk ada BPJS juga dan pembangunan pembangunan tempat tempat kesehatan juga pembelian alat kesehatan juga untuk yang separohnya untuk bantuan sosial juga dan 10% untuk sosialisasi juga yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan untuk Satwal PP yang bisa untuk melaksanakan untuk leading sektornya masalah saya tapi pada saat itu memang tidak bisa terserap semuanya tidak bisa terserap karena termasuk untuk bantuan sosial itu pun semuanya tidak bisa untuk dibagikan karena memang harus ada verifikasi khusus dari BAPD mana-mana yang bisa menyebabkan untuk bantuan-bantuan itu maka dari itu setiap tahun itu pasti ada saldo sampai ratusan miliar yang tidak terserap karena peruntukannya yang tidak maka di tahun 2023 kemarin ada DES yang bisa diperuntukkan untuk infrastruktur untuk infrastruktur di dalam skala prioritas di Kabupaten Kudus kalau tidak salah ada 35 yang kemarin 2023 ketika saya masih menyiapkan dan ini harapan kami itu bisa dikembalikan seperti PMK yang pertama mereka nomor nomor 7 2020 kemarin PMK itu karena PMK itu sepalok untuk 50% untuk blog grant dan 50% untuk spesifik grant jadi untuk kesehatan dan yang 50% bisa untuk blog grant artinya dia lebih fleksibel digunakan apa saja bisa untuk infrastruktur bisa bantuan sosial bisa dan untuk yang lain juga bisa kalau yang 50% memang untuk kesehatan untuk yang PMK yang pertama itu ini harapan kami karena setiap tahun DBAJAT ini selalu kita naik jadi kalau tidak diperuntukkan yang pas tidak ada yang lebih fleksibel atau blog grant itu sendiri kita sendiri selalu ada saldo-saldo terus jadi uangnya ada tapi tidak bisa melaksanakan karena peruntukannya lebih spesifik iya jadi Kudus ini luar biasa yang lain kekurangan uang ini malah kelebihan uang terakhir Pak Artopo apa yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak harapkan pada masyarakat pada warga Kudus di dalam menyaksong pilkada ini dan supaya bisa betul-betul menemukan pemimpin yang seperti yang diharapkan perlu adanya pendidikan politik pendidikan politik terhadap masyarakat sangat penting sekali karena budaya dan mensat masyarakat itu perlu harus dirubah seperti zaman dulu mungkin zaman nenek moyang kalau selagi masih ada yang namanya manipolitik itu membuat kos yang sangat tinggi sekali dimana orang yang punya anggaran banyak dana banyak ini yang nanti yang dibilih maka harapan kami karena namanya politik itu sebetulnya sangat elegan sekali punya tujuan karena politik adalah bentuk komitmen kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat politik adalah sebuah kepentingan untuk meraih jabatan tapi ketika kita sudah menjadi pejabat komitmen itu harus di masyarakat itu saja jadi harapan kami untuk masyarakat kudus memang betul-betul bisa memilih pemimpin yang mempunyai track record baik latar belakang baik punya akhlak yang baik dan tentunya mempunyai integritas yang luar biasa luar biasa terima kasih sekali bapak dokter HMR topo STMM MH depati kudus periode 2021-2023 mudah-mudahan apa yang disampaikan membantu masyarakat kudus untuk memilih talon pemimpinnya dan mungkin masih ada yang menunggu kepastian artopo akan jadi nyalon nanti ya insyaallah baik sukses pak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak babang sehat selalu yang sehat siswa terima kasih selamat menikmati